Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah beranak-anak pagi ini? Alhamdulillah, sehat semua? Sehat Sebelum kita belajar Mari kita baca doa sama-sama Ayo Ahmad, pimpin teman-temannya baca doa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ziqni ilma warzuqni fahma amin Lanjutnya, pimpin Ahmad kita baca surah Ulumul Al-Quran Yaitu surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqib Siratul lazina an'amta alayhim Guairil ma'bubi alayhim walallalim Amin Sebelum melanjutkan pelajaran Ibu mau absen ya Ada temannya yang tidak hadir? Tidak ada Hadir semua ya Ahmad? Ya baik, kalau hadir semua Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini Yaitu minuman halal dan haram Pengertiannya minuman halal Minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi Dan tidak ada larangan Untuk meminumnya Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh Dalam kehidupan kita sehari-hari Tubuh yang tidak tercukupi cairan Maka akan merasa lemah Dan mudah sakit Minumannya diserap oleh tubuh Juga harus minum yang halal dan baik Bagi tubuh Karena tubuh membutuhkan banyak cairan Untuk melarutkan jat-jat makanan Memperlancar metabolisme tubuh Serta mengatur suhu tubuh Lanjutnya Tentang jenis-jenis minuman halal Pertama Minuman yang airnya alami Seperti air sumur Air dari mata air Air sungai Air danau Air hujan Dan air kelapa Kedua Minuman yang airnya tercampur Dengan benda lain Yang halal Seperti susu Kopi Teh Dan lain-lain Ketiga Minuman yang melalui proses kimia Contohnya Minuman bersoda Sprit Coca-Cola Panta Dan lain-lain Keempat Air bukan berupa benda jenis Atau terkena najis Selanjutnya Manfaat Mengkonsumsi minuman halal Pertama Mendapat Kesehatan hati Dan jasmani Yang baik Kedua Supaya doa dikabulkan Oleh Allah Ketiga Dijauhkan Dari siksa Api neraka Keempat Minuman yang halal Menumbuhkan Perbuatan yang baik Kemudian Materi selanjutnya Pengertian Minuman haram Minuman haram Adalah minuman yang dilarang Diminum oleh Umat Islam Karena mudaratnya Lebih besar Dari Manfaatnya Larangan tersebut Telah disebutkan Dalam Al-Quran Maupun Hadis Jenis-jenis minuman haram Pertama Setiap jenis minuman Yang memabukkan Kedua Minuman yang berasa Dari binatang yang haram Ketiga Darah manusia Atau binatang Keempat Air yang bercampur racun Atau tercemar racun Kelima Air najis Atau terkena najis Dan keenam Air yang didapat Dengan cara Tidak halal Akibat Mengkonsumsi Minuman haram Pertama Akan Mendapatkan Murka Dan ajab Dari Allah Baik Di dunia Maupun Nanti kita Di akhirat Kedua Hati tertutup Sebab apa Tuhan anak-anak Tidak menerima Hidayah Atau petunjuk Dari Allah Ketiga Tidak ada Berkah Dalam dirinya Keempat Akan membentuk Sifat-sifat Saitania Yaitu Seperti apa Marah Cepat ya Kemudian Bisa berbohong Dan Berhianat Nah Itulah Pembelajaran kita Hari ini Tentang Minuman Halal dan haram Semoga Bermampaan Dan bisa Membedakan Minuman Yang halal dan haram Untuk Anak-anak Akhirnya Ibu tutup Dengan ucapan Alhamdulillah Semasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepatuh 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 Kepatuh